Raden Trunojoyo Raden Trunojoyo memperoleh tawaran menarik sekaligus menantang dari Pangeran Adipati Anul pada 1670. Putra Mahkota Kesultanan Mataram Islam ini ingin menggulingkan tahta ayahnya sendiri, Amangkurat I, dan meminta bantuan Trunojoyo untuk melaksanakan upaya kudeta tersebut. Tak perlu berpikir lama, Trunojoyo kemudian menyanggupinya. Bukan tanpa alasan Trunojoyo bersedia melakukan tugas berbahaya itu. Sudah sekian lama ia mendendam terhadap Mataram karena telah menjajah tanah kelahirannya, Madura. Kebetulan, Putra Mahkota sedang berselisih dengan Sang Raja sehingga momen itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Trunojoyo justru memanti kecemasan Adipati Anul, Putra Mahkota yang kelak bergelar Amangkurat II itu lantas berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang Trunojoyo. Bahkan hingga mengemis bantuan POC Belanda, meskipun Mataram harus membayar mahal untuk itu. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kisah ini berawal dari penaklukan Madura oleh Sultan Agung Hanyakra Kusuma, Raja terbesar Mataram Islam, pada 1624. Selain Madura dan kemudian Surabaya, Mataram yang berpusat di Yogyakarta juga menundukkan wilayah pesisir Jawa bagian timur lainnya, termasuk Tuban dan Gresik. Untuk memimpin Madura sebagai kepanjangan tangan dari Mataram, Sultan Agung menunjuk salah seorang bangsawan lokal asli pulau itu yang bernama Raden Prasena. Atau yang nantinya bergelar Panembahan Cakra Ninggrat I. Raden Prasena juga dikawinkan dengan salah satu putri sultan. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, tahta Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Sayyidin. Dengan gelar Susuhan Prabu Amangkurat Agung, atau Amangkurat Pertama. Berbeda dengan ayahnya yang selalu melawan Belanda atau VOC, Amangkurat I justru merangkul bangsa penjajah ini agar kepentingannya terlindungi. Hal ini memicu polemik. Raden Mas Alid, adik Amangkurat I, melancarkan perlawanan pada 1648. Amangkurat I memenangkan perang saudara ini dan membantai ribuan ulama yang mendukung Raden Mas Alid. Beberapa belas tahun berselang, terjadi polemik internal lagi di Mataram. Kali ini pangeran Adipati Anom yang berniat melengsirkan Amangkurat I. Sang pangeran cemas setelah mendengar kabar bahwa statusnya sebagai putra makota Mataram bakal dicabut dan dialihkan ke anak laki-laki Amangkurat I lainnya. Dari sinilah peran Raden Trunojoyo yang diminta membantu pangeran Adipati Anom untuk mengkudeta Amangkurat I dan nantinya akan menggegerkan seisi Mataram. Trunojoyo masih termasuk Cicit Sultan Agung. Ia adalah cucu Raden Prasena atau Cakra Ningrat I. Ayahnya bernama Raden Demang Melayakusuma, putra Cakra Ningrat I dari istri selir. Dengan kata lain, Trunojoyo adalah saudara seayah lain ibu penguasa kedua Madura era Mataram Cakra Ningrat II. Aksi Trunojoyo dimulai dengan menculik dan mengasingkan Cakra Ningrat II kekediri. Ia memang tidak menyukai saudara tirinya yang selalu tunduk kepada Mataram dan Amangkurat I itu. Trunojoyo menganggap penguasaan Mataram atas Madura adalah suatu bentuk penjajahan. Dengan senang hati, Trunojoyo menyanggupi permintaan Adipati Anom lantaran ia punya misi khusus terhadap Mataram. Di sisi lain, Putra Mahakota berjanji akan memberikan sebagian besar wilayah Madura kepada Trunojoyo jika berhasil melengsirkan Amangkurat I. H. J. Degraf dalam runtuhnya Istana Mataram menyebutkan bahwa rencana perlawanan Trunojoyo terhadap Mataram memperoleh dukungan penuh dari orang-orang Madura. Mayoritas warga Madura rupanya juga sudah jengah dengan pendudukan Mataram. Setelah menyingkirkan Cakra Ningrat II, Laskar Rakyat Pimpinan Trunojoyo berhasil mengambil alih kekuasaan di Madura pada 1674. Trunojoyo pun menyatakan Madura sebagai wilayah yang merdeka dan ia mendeklarasikan diri sebagai Raja Madura yang kedudukan dan kekuasaannya sejajar dengan penguasa Mataram. Posisi Trunojoyo menguat setelah memperoleh bantuan dari orang-orang Makassar yang dipimpin Karanggalesong. Karena ini adalah Laskar Kerajaan Goa Talo yang melarikan diri usai Kesultanan Goa Talo dikalahkan VOC pada 1669. Kebetulan, mereka juga tidak suka dengan Mataram lantaran Amangkurat I pernah melecehkan Sultan Hasanuddin. Hubungan antara dua suku bangsa yang berbeda ini bertambah erat dengan terjalinnya hubungan kekerabatan. Seperti dikutip dari Saharuddin Yassin dalam Maestro 27 Karaeng Bugis Makassar, Trunojoyo menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Suraretna dengan Karanggalesong. Pasukan gabungan Madura Makassar pun mulai melancarkan tekanannya terhadap Mataram. Dalam perjalanannya menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Mataram, Trunojoyo kembali mendapat dukungan yang membuat kekuatannya semakin bertambah. Salah satu dukungan untuk Trunojoyo diberikan oleh Panambahan Giri dari Surabaya. Keturunan Sundan Giri ini masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Amangkurat I atas pembantaian ulama yang terjadi pada 1648. Trunojoyo juga dibantu Kesultanan Banten yang memang berselisih dengan Mataram pasca Sultan Agung. Relasi Banten-Mataram memburuk akibat ulah Amangkurat I. Kebetulan pula jika Banten berhubungan baik dengan Makassar yang telah mendukung Trunojoyo melalui Karanggalesong. Pasukan Trunojoyo menjelma menjadi kekuatan besar yang menakutkan. Satu demi satu wilayah-wilayah kekuasaan Mataram berhasil ditundukkan, termasuk Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Sebagai puncaknya, Trunojoyo pun bersiap menyerang pusat kekuasaan Mataram di Yogyakarta. Melihat situasi terkini yang kian gawat, Pangeran Adipati Anong, Putra Makota Mataram yang mengajak Trunojoyo melawan Amangkurat I menjadi sangat khawatir, bahkan ketakutan. Ia kemudian berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang perlawanan Trunojoyo. Ini terjadi pada Oktober 1676. Trunojoyo menggerakkan pasukannya menuju Pleret. Kini termasuk wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, di mana Amangkurat I bertahta. Amangkurat I yang saat itu sedang dalam kondisi sakit, ternyata ciut nyalinya dan melarikan diri ke arah barat. Dalam pelariannya, sakit yang diderita Amangkurat I semakin parah. Penguasa Mataram ini akhirnya menghembuskan nafas penghabisan di suatu tempat di dekat Tegal. Di pihak lain, pasukan gabungan pimpinan Trunojoyo tiba di Pleret pada 2 Juli 1677. Tanpa kesulitan berarti, pusat pemerintahan Mataram itu bisa direbut dan diduduki meskipun sang penguasa telah melarikan diri. Trunojoyo kemudian mengawini salah seorang putri Amangkurat I. Mangkatnya Amangkurat I dalam pelarian membuat pangeran Adipati Anum semakin panik. Ia kemudian meminta bantuan kepada VOC untuk membasmi perlawanan Trunojoyo. Belanda yang diwakili oleh Cornelis Spielman dalam perjanjian di Jepara pada akhir 1677 bersedia membantu, namun dengan syarat yang tidak ringan. Spielman akan mengerahkan pasukannya menghadapi Trunojoyo. juga mengakui Adipati Anum sebagai raja dengan gelar Amangkurat II. Namun Mataram harus menyetujui beberapa persaratan yang cukup berat. Pangeran Adipati Anum alias Amangkurat II setuju. Setelah itu, dengan bantuan utang dari VOC, ia membangun kerajaan baru di Kartasuria, dekat Solo, untuk menggantikan keraton di Pleret yang telah dipuasai dan dihancurkan oleh Trunojoyo. Di saat yang sama, Spielman menunjukkan Kapten Jongker memimpin penyerbuan terhadap Trunojoyo. VOC dibantu oleh pasukan Arung Palaka, pangeran boneh yang pernah melawan kerajaan Guatalo. Arung Palaka pun akan berhadapan dengan pendukung setia Sultan Hasanuddin, Karaing Galesong. VOC menggerakkan lima kapal perang dari Batavia yang berangkat bersama pasukan Arung Palaka, ditambah pasukan kompeni dari Sumarang, dan bergabung dengan ribuan prajurit Mataram yang menanti di Jepara untuk menyerbu Trunojoyo yang kini bertahan di Surabaya. Terjadilah rangkaian pertempuran di kawasan Tengah dan Timur Jawa. Armada besar Belanda membuat pasukan Trunojoyo kewalahan dan terpaksa mundur ke Kediri, namun terus saja didesak oleh musuh. VOC dan sekutunya bahkan mengalahkan prajurit cadangan Trunojoyo di Madura. Trunojoyo sempat lolos dari kejaran dengan menjelajahi lering Gunung Kelut. Namun pasukan musuh terus mengejarnya dan akhirnya Trunojoyo tertangkap pada penghujung tahun 1679. VOC kemudian membawanya ke hadapan Amangkurat II. Amangkurat II memutuskan bahwa Trunojoyo harus dihukum mati. Tanggal 2 Januari 1680, eksekusi dilakukan langsung oleh Sang Raja Baru. Sebelum mencabut kerisnya, Amangkurat II berkata, Aku ampuni kamu dan mengangkatmu sebagai Adipati Madura. Trunojoyo tewas di tangan mantan putra Makota Mataram yang dulu pernah menjanjikan wilayah Madura untuknya. Amangkurat II telah memenuhi janjinya, kendati sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi pemimpin rakyat Madura itu. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah. Terima kasih telah menonton!